Di awal pembukaan peragangan hari ini, seperti biasa ada 3 saham yang ketiganya juga dibuka di zona hijau seperti ISG yang pertama adalah BNI naik 0,75% ke level 6.750 setelah bank ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih di kuartal pertama sebesar 18% dan pertumbuhan tersebut didodong oleh meningkatnya pertumbuhan pendapatan non bunga sebesar 25% year on year di tahun 2015, BNI akan menargetkan pertumbuhan kredit 15 hingga 17% dengan asumsi pertumbuhan Indonesia di tahun 2015 mencapai 5,5,2% walaupun di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7% dan inflasi di level 5,5,5% dan artinya pertumbuhan BNI ini lebih tinggi dibandingkan dengan target pertumbuhan rata-rata kredit perbankan nasional yang pada tahun ini ditargetkan hanya tumbuh sebanyak 12%